Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tua. Dari mana saya bisa mengerti? Oke, ini saya tampilkan, tapi tolong di mute secara penayangan. Ini video yang sering saya obrolin ke dia, tapi saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Nih ya, ini panjang disini sampai saya punya semuanya. Jadi maksud saya, saya punya banyak video dia menceritakan tentang hal itu. Apa saya share? Enggak, tapi ini saya gunakan, saya kirim lagi ke psikolog pribadinya Bertrand, saya tanya ada yang salah dari anak ini. Dia punya traumatik tentang keutuhan mama dan papanya. Tapi kan dia juga tidak mengerti, yang saya rasa mama juga masih nahan. Iya kan? Kenapa buat mama pisah? Itu bukan koridor kami sebagai orang luar ikut campur. Tapi, mah disini ketika mama menangis, menangislah. Ketika mama bisa bercerita-bercerita, saya tidak bisa menghalang. Tapi, kita ini saudara. Saya ini memenahkan Bertrand dengan traumanya dia. Kalau mama butuh videonya, saya kirim. Mama pun jadi trauma dan merasa dirinya bersalah. Tapi apa? Ada yang saya salahkan. Tidak ada yang saya salahkan, ma. Tapi bagaimana dia membenci saya ketika saya ngomong begitu, dia benci sekali. ayah nggak mengerti onyo, ayah nggak mengerti. Iya, saya mengerti. Saya mengerti semua jatuh. Saya rasa itu bukannya wajar ya. Gitu loh. Kemudian, kalau ternyata si anak ini tidak mau melaksanakan kewajibannya, kemudian tidak mau untuk memberikan hormatnya kepada orang tua, bukankah itu pasti ada dampak dari orang tuanya? Ada pengaruh dari orang tuanya? Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya? Bagaimana tipe parenting dari orang tuanya? Bukankah itu akan sangat mempengaruhi si anak? Iya kan? Kalau anak ini masih mungkin masak-masak anak-anak, kemungkinan besar dia akan barang sama orang tuanya teruskan. Tapi kalau anak ini mungkin homeschooling, itu akan berbeda sekali. Artinya yang memberikan pengaruh, pasti orang tuanya. Kalau anak ini kenapa-kenapa, kemungkinan besar karena orang tuanya. Sebenarnya nggak wajar ya, karena kan maaf kan, anak kandung itu kan, anak stalking juga itu kan, lawan jenis dan veteran kan udah gede-gede. Jadi harusnya tahu batasan. Sehidup saya pribadi, harusnya Kak Ruben penasehati ya. Nggak harus seperti itu, walaupun mungkin kasih sayang seorang anak kejibat. Tapi kalau dari saya pribadi, beda sih liatnya. Sebenarnya wajar-wajar aja ya, kalau nggak berlebihan kayak misal tau kan, atau cium. Kalau itu menurut saya, kelahan-lahan sih, karena udah dewasa kan. Sarwenda Tengah diterpah berbagai permasalahan. Selama ini memang hanya nama Sarwenda yang cukup menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini bukan hanya Sarwenda, melainkan menyeret rumah tangga dengan Ruben Onsu. Sebelumnya, banyak orang yang memulai membicarakan tentang rumah tangga Sarwenda dengan suaminya Ruben Onsu. Hal ini berawal saat media mengetahui ada yang tidak tertarik dengan permasalahan kedua pasangan selebritis ini. Apalagi banyak netizen yang berdiskusi bahwa Sarwenda dan juga Ruben Onsu sudah sejak lama pisah ranjang. Tidak heran jika saat ini kembali muncul kabar yang kurang menyenangkan terkait keadaan rumah tangga keduanya. Kabar ini diketahui berawal saat para media mengetahui apakah ada seorang wanita yang memutuskan untuk menggugat Ruben Onsu di PN Jakarta Selatan. Bahkan humos pihak PN Jakarta Selatan, Ju Yamto pun membenarkan adanya gugatan yang masuk namun belum di input dalam SIPP. Jadi setelah saya cek di SIPP, kepaniteraan perdata atau gugatan itu belum masuk ke sistem, tapi barangkali sudah didastarkan dan dalam sistem e-cord sudah di-appayment. Tapi mungkin pendaftarannya belum di input ke sistem, kata Ju Yamto. Ju Yamto juga tidak mengungkapkan secara langsung sosok wanita yang mengajukan gugatan untuk Ruben Onsu. Mendengar namanya menjadi terseret, tentu saja membuat wanita cantik ini merasa dirinya sebagai korban fitnah. Kaget sedih banget, masalahnya kayak aku di fitnah berkali-kali, kata Sarwenda. Bahkan ibu Toria ini pun mengungkapkan kekecewaannya terkait berita yang menyeret namanya lantaran khawatir dengan anaknya yang sudah bisa membaca. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Bentar-bentar aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya ngapain lagi. Bentar dibilangnya aku gugat lagi, Tolong aku seorang ibu, kasihan anak-anak aku udah bisa baca, udah bisa baca cerita yang ada. Aku kerja dari pagi sampai malam buat mereka, aku berusaha selalu ada buat mereka. Tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya. Lanjut ibu dua anak ini. Lebih lanjut mengenai gugatan di PN Jakarta Selatan, Sarwenda mengaku bahwa dirinya tidak pernah sama sekali menggugat suaminya. Nggak ada apapun. Gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang ada, tolong tanyakan ke mereka. Tegasnya. Pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda kini sedang diterpau isu miring mengenai kehidupan rumah tangganya yang dikabarkan retak. Sarwenda mengaku merasa sedih dengan isu yang menyebut jika dirinya menggugat Ruben Onsu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan video yang diunggah oleh Ed Lambe Gossip soal dirinya yang dikabarkan ingin bercerai dengan suaminya Ruben Onsu. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun. Sarwenda mengaku takut mengambil sikap mengenai isu miring yang diterpanyal saat ini. Walaupun begitu, ia masih memikirkan anaknya yang kini telah beranjak dewasa akan mengetahui kabar mengenai orang tuanya saat ini. Jadi aku tuh serba salah, tolong aku seorang ibu, kasihan anak-anak aku udah bisa baca. Udah bisa baca berita yang ada. Ujar Sarwenda sembari menahan tangisnya. Sarwenda yang setiap hari syuting pun mengaku tak bisa memantau anaknya 24 jam sehingga ia tak bisa menghindar jika anaknya dapat melihat isu miring. Orang tuanya. Aku kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku akan berusaha selalu ada buat mereka. Tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam. Jadi tolong jangan dibuat pusing lagi beritanya. Dugaan gugatan yang dilakukan Sarwenda diketahui saat sebuah media ia mengetahui terdapat gugatan dari seorang wanita untuk Ruben Onsu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut juga dikatakan benar oleh Juyanto selaku humus PN Jakarta Selatan. Namun ia menegaskan bahwa gugatan tersebut belum masuk pada sistem SIPP. Setelah saya cek di SIPP, kepaniteraan, perdata belum masuk ke sistem. Tapi barangkali sudah didastarkan dalam sistem ekon, sudah e-payment. Tapi mungkin pendaftarannya belum diinput ke sistem ungkap Juyanto. Diketahui Ruben Onsu juga kini sedang dikabarkan tengah bertengkar dengan adik kandungnya Jordi Onsu. Belum diketahui secara pasti mengenai permasalahan di antara keduanya. Namun terdapat kabar bahwa permasalahan di antara mereka sudah terjadi sejak dua bulan yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!